Selamat datang di Pusat Belajar Online Kali ini kita akan belajar tentang data nama alkohol Alkohol itu adalah remusungnya ROH Alkohol adalah senyawa turunan alkana jadi dia turunan alkana karena satu atom H atau lebih dari alkana diganti dengan gugus OH Alkohol mempunyai gugus satu gugus OH disebut dengan alkohol dengan monoalkohol sedangkan alkohol yang mempunyai lebih dari satu atom OH lebih dari satu OH disebut dengan polialkohol Tata nama alkohol Seperti halnya alkana cabang-cabang disebutkan lebih dahulu disusun menurut abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut kemudian nama rantai pokok lalu kemudian tetap gugus musuh dinyatakan dengan awalan angkap pada nama rantai pokok oke kita langsung contoh biar memudahkannya nah misalnya ada suatu senyawa seperti ini ya nah untuk memudahkan kita beri nomor dulu ya oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 nah dari sini kita bisa melihat ada cabang ya beberapa cabang yang pertama ini cabang metil 2, 3 maka ini bisa disebut dengan trimetil ya dan disini ada juga percabangan pada rantai keempat ini kemudian ini merupakan cabang etil karena ada 2 ya oke maka ini 1 juga nah kemudian dari sini kita bisa melihat OH pada rantai nomor 2 nah ini pertama disebutkan dulu rantainya ya cabang rantai cabangnya disusun berdasarkan abjad jadi ada ini dulu abjad dulu etil dulu ya oke jadi ada pada 4 etil kemudian 2, 3 di trimetil 2 heptanol jadi ini ya oke alkoholnya berada pada rantai kedua jadi 2 heptanol nah contoh selanjutnya ya kita coba yang lebih sederhana ya kita beri nomor dulu 1 2 3 4 5 oke nah disini kita lihat hanya ada 1 cabang ya cabang metil terletak pada rantai nomor 2 dan kemudian OH terletak pada rantai nomor 3 maka bisa kita sebut dengan 2 metil 3 apa yuk 3 pentanol oke contoh berikutnya lagi biar lebih memudahkan kita belajar nah biar lebih mudah sama kita beri nomor juga dulu ya jangan gak bingung ini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 saja berarti yang paling panjang adalah kesini kesini dan kesini oke kita beri nomornya 1 2 3 4 5 6 dan 7 nah dan 7 oke tapi saya lihat disini ada cabang ya percabangan ini ethyl ya kemudian pada ini juga ada percabangan ethyl oh hanya sendiri berada disini ya ini sebenarnya begini ya biar tidak bingung jadi ini C ini salah ini ini harusnya C disini ya disini H jadi ini C oke disini H dan disini OH ini salah begitu ini gambarnya salah nah dari sini kemudian bisa kita ambil suatu tata nama karena ada 2 ethyl maka pada rantai 3 dan 4 maka kita sebutkan 3,4 di ethyl apa ayo ini rantai terpanjangnya itu 3,4 di ethyl heptanol oke demikian tutorial dari kami silahkan menyaksikan tutorial kami berikutnya di channel kami Rajman Atom Green jadi silahkan di subscribe ya terima kasih banyak atas kunjungannya silahkan belajar kembali di rumah terima kasih